Polisi gerebek arena judi sabung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku panik hingga naik ke atap ruko hindari polisi. Aparat kepolisian dari Resmopolda Sulsel menggerebek arena judi sabung ayam di Jalan Malengkari, Kelurahan Mangasa, Kejamatan Tamalatik, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Para pejudi sabung ayam seketika kocar kacit. Bahkan sejumlah pelaku naik ke atap rumah warga untuk menghindari sergapan petugas. Sebanyak 32 orang diamankan, termasuk pengelola arena judi sabung ayam. Polisi menyita berbagai barang bukti, seperti 16 unit sepeda motor, uang tunai 4,8 juta rupiah, dan 32 unit ponsel. Arena judi sabung ayam tersebut sudah beroperasi sejak 2 bulan lalu. Dan merupakan arena judi terbesar di Kota Makassar. Pada waktu kita lakukan penangkapan, beberapa orang berusaha melarikan diri. Sempat naik di atas atap rumah warga, sampai kita kejar-kejaran. Namun berhasil kami amankan sebanyak 32 orang. Beserta barang bukti, dua ekor ayam dan uang tunai. Serta arena, timernya, dan beberapa unit sepeda motor. Kini para pelaku telah diserahkan ke unit reskrim Polda Sulsel. Guna proses hukum lebih lanjut dan atas perbuatannya. Para pelaku dijarah dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ayus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!